Warga yang berdatangan tersebut ada yang ingin berdoa atau tahlilan untuk almarhum. Ada juga yang datang menjenguk orang tua korban untuk memberikan dukungan moral dan menyampaikan bela sungkawa. Selain masyarakat biasa, sejumlah tokoh politik dan aktivis hukum juga ikut berkunjung ke rumah orang tua untuk memberikan dukungan moral dan dukungan proses hukum terhadap pelaku yang akan dilakukan nantinya. Sementara itu Fauziah Ibu Imam Ashkur berharap proses hukum kepada siapapun pelaku yang terlibat atas penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap anaknya agar dihukum seberat-beratnya dan bahkan Fauziah berharap agar pelaku dihukum mati. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.